Pemirsa calon Gubernur Semata Selatan Mawardi Yahya dan Harno Joyo berfoto bersama saat mengunjungi mantan Gubernur Semata Selatan Alik Nurdin di rumah tahanan kelas 1A Pak Jopalembang. Foto tersebut menuai kontroversi karena dinilai ada perlakuan khusus terhadap Alik Nurdin. Bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Semata Selatan Mawardi Yahya dan Harno Joyo menemui mantan Gubernur Semata Selatan Alik Nurdin di rumah tahanan kelas 1A Pak Jopalembang. Keduanya membesuk Alik Nurdin di tahanan rutan Pak Jopalembang. Foto keduanya berada luas usai diunggah akun media sosial pribadi Menik Harno Joyo. Di dalam foto tersebut Mawardi Yahya bersama Harno Joyo didampingi oleh mantan Gubernur Semata Selatan Cyril Usman berpose bersama Alik Nurdin. Foto keempat yang menuai kontroversi lantaran dianggap masyarakat ada perlakuan khusus terlebih terdapat aturan dilarang membawa ponsel saat kunjungan. Menanggapi hal tersebut Kepala Rutan Kelas 1A Pak Jopalembang mengaku kecolongan dengan adanya yang membawa ponsel saat jam kunjungan tersebut. Namun dirinya membantah jika ada perlakuan khusus terhadap Alik Nurdin. Karena mereka tadi datang tim, ada tim pengawalan, tim kumas mereka pun juga ada, dan juga tim-tim yang lain karena mereka pasti membawa elektronikasi. Dan kami memang merasa ada kecolongan bahwa dipakai untuk mempunyai. Tetapi yang pasti kami tidak memfasilitasi ataupun menganjurkan untuk memasukkan alat-alat seperti itu. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa nalapidana petugas hingga pengunjung dilarang membawa ponsel saat tengah berada di dalam rutan. Dari Pahimbang, Guntur Ainus melaporkan.